Hai, narasi pagi hadir lagi untuk menemani syarapan informasimu bersama aku, Satyadi. Hari ini ada kabar tentang kenaikan UMP 2023, kemudian nyanyian Ferdi Sambo tentang tambang ilegal di Kalimantan Timur dan pembahasan RKUHP. Gak ketinggalan APBD DKI Jakarta sudah disaakan kemarin dan gunung berapi Mauna Loa di Hawaii, Amerika Serikat meletus. Mari kita simak selengkapnya. Jelang tahun baru ada update dari upah pekerja nih. Sejumlah pemerintah provinsi sudah mengumumkan nilai upah minimum provinsi atau UMP 2023. Berikut rangkumannya. Pengumuman ini adalah lanjutan dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 18 tahun 2022 tentang peratapan upah minimum tahun 2023 yang ditandatangani menaker Ida Fauzia. Dalam permenaker tersebut ditetapkan bahwa kenaikan maksimum UMP sebesar 10 persen. Variable perhitungannya menggunakan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan kontribusi tenaga kerja pada pertumbuhan ekonomi. Papua Barat menjadi provinsi dengan kenaikan UMP paling rendah yakni 2,6 persen. UMP di provinsi itu hanya naik Rp82.000 menjadi Rp3.282.000. Sedangkan Sumatera Barat menjadi provinsi dengan kenaikan UMP tertinggi. Naik 9,15 persen menjadi Rp2.740.000. Di DKI Jakarta, UMP naik 5,6 persen dari yang sebelumnya Rp4.573.000 menjadi Rp4.901.000. Sedangkan Gubernur Banten resmi menetapkan UMP sebesar Rp2.661.000. Naik 6,4 persen dari tahun 2022 sebesar Rp2.501.000. Jawa Tengah dan Diy masih menjadi dua provinsi dengan UMP terkecil di Indonesia. UMP Jawa Tengah sebesar Rp1.950.000 setelah naik 8,01 persen. Sedangkan UMP Diy sebesar Rp1.980.000 hasil kenaikan 7,65 persen. 19 November 2022 lalu, Menaker Ida Fauzia sempat mengatakan bahwa dengan penyesuaian formula UMP 2023, ia berharap daya beli dan konsumsi masyarakat tetap terjaga, dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI menilai kenaikan UMP belum sebanding dengan inflasi. UMP naik berkisar 5-9 persen, sedangkan inflasi sebesar 6,5 persen. Sedangkan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara, Ristadi, mengungkapkan bahwa mayoritas wilayah di Indonesia tidak akan menggunakan UMP sebagai dasar pengupahan. Yang akan digunakan adalah UMK masing-masing kabupaten atau kota yang akan ditetapkan 7 Desember 2022. Tanggapan lain datang dari para pengusaha. 10 asosiasi pengusaha keberatan dengan Permenaker tentang penetapan UMP 2023. Mereka pun melayangkan gugatan ke Mahkamah Agung. Kuasa Hukum Pemohon, Denny Indrayana, mengungkapkan bahwa Permenaker tersebut bertentangan dengan peraturan pemerintah yang telah mengatur soal upah minimum. Konfederasi buruh belum puas. Sebagian pekerja juga tidak sepakat. Kalau kalian, para pekerja, gimana? Puas nggak dengan kenaikan UMP ini? Verdi Sambo lagi-lagi bernyanyi soal tambang ilegal di Kalimantan Timur. Kali ini ia mengklaim bahwa kasus tersebut sudah dilaporkan ke pimpinan Polri. Bisnis tambang ilegal tersebut diduga menyeret sejumlah petinggi Polri. Di sela-sela sidang di pengadilan negeri Jakarta Selatan, Selasa 29 November 2022 kemarin, Sambo mengatakan bahwa laporan resmi soal kasus ini sudah ia sampaikan ke pimpinan Polri. 8 November 2022 lalu, Sambo juga sempat menjawab pertanyaan soal kasus ini. Saat itu, dia hanya menjawab agar kasus tersebut ditanyakan ke pejabat yang berwenang. Kasus dugaan tambang ilegal di Kalimantan ramai dibicarakan setelah video pengakuan mantan anggota Polres sama Rinda, Ismail Bolong, beredar di media sosial. Ia mengaku menyetorkan uang 6 miliar rupiah dari tambang ilegal di daerah tersebut untuk KBR Skrim Komjen Agus Andrianto. Namun belakangan Ismail menarik kembali pernyataannya. Ia mengaku mendapat tekanan sehingga memberikan pengakuan palsu. Tak hanya Sambo yang berkicau soal kasus ini. Mantan anak buahnya di Propampolri, Hendra Kurniawan, membenarkan dugaan keterlibatan KBR Skrim dalam tambang ilegal di Kaltim. Hendra mengatakan faktanya memang KBR Skrim terlibat. Hal ini lantas dibanta oleh Komjen Agus. Ia mengatakan keterangan Ismail tak cukup untuk membuktikan dirinya terlibat. Apalagi Ismail telah mengklarifikasi bahwa ia dipaksa. Agus juga menyatakan, jangan-jangan Sambo dan Hendra yang menerima uang karena tidak meneruskan kasus ini. Dari kasus pembunuhan kini melebar sampai ke tambang ilegal. Apakah benar kasus Ferdis Sambo akan membuka kotak Pandora di tubuh Polri? Ada update nih dari rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP. Kali ini pemerintah mengumumkan bahwa pasal penghinaan dan pencemaran nama baik dihapuskan dari Undang-Undang ITE. KUHP ini dia menghapus pasal-pasal terkait pencemaran nama baik dan penghinaan yang ada di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jadi saya kira ini suatu kabar baik bagi iklim demokrasi dan kebebasan berekspresi karena saya tahu persis terutama teman-teman media selalu mengkritik bahwa teman-teman aparat penegak hukum menggunakan Undang-Undang ITE untuk melakukan penangkapan dan penahanan dan lain sebagainya. Hal ini diungkap oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiyarich di Istana Negara pada 28 November 2022. Menurut Wamenkum HAM, penghapusan dua pasal itu akan menekan potensi penafsiran berbeda dari kalangan penegak hukum. Keputusan ini juga diharapkan membawa dampak baik bagi demokrasi. Agar tak terjadi kesenjangan, maka ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dimasukkan ke RKUHP. Penyesuaian dilakukan hingga dengan sendirinya pencabutan ketentuan pidana, pencemaran nama baik, dan penghinaan yang tertuang dalam pasal 27 dan pasal 28 Undang-Undang ITE. Sebelumnya pada 9 November 2022, pemerintah juga sempat melakukan perubahan RKUHP. Draft terbaru itu mengadopsi 53 poin masukan masyarakat, hasil dialog publik, dan sosialisasi Kemenkum HAM dengan berbagai elemen masyarakat di sebelas kota. Masukan-masukan itu kemudian diformulasikan menjadi 4 bagian, yakni penghapusan, reformulasi, penambahan, dan reposisi. Jumlah pasal dalam RKUHP berkurang, dari yang semula 632 pasal menjadi 627 pasal. Ada pun pasal yang dihapus, yakni pasal terkait unggas dan hewan ternak, perusahaan lingkungan hidup, dokter gigi dan tukang gigi curang, hingga penggelandangan. Sementara reformulasi, salah satunya diterapkan dalam frasa pemerintahan yang sah menjadi pemerintah. Kemudian terdapat penambahan penjelasan terkait pasal 218 soal harkat martabat presiden dan garis miring atau wakil presiden. Dalam perubahan itu dijelaskan penyerangan harkat martabat merupakan perbuatan merusak nama baik dan harga diri, termasuk menista dan menfitnah. Pemerintah juga mengklaim pasal ini tidak bermaksud menghalangi kebebasan berpendapat maupun demokrasi dan berekspresi. Muhammad Isnur, Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau ILBHI, menilai pemindahan pasal mengenai pencemaran nama baik dan penghinaan dari undang-undang ITE ke RKUHP ini tetap harus dikawal. Yang harus jadi fokus adalah bagaimana kedepannya soal-soal penghinaan ini tidak lagi mengarah ke arah pidana, melainkan dialihkan ke perdata. Ya secara material, secara pengaturan itu seolah-olah hilang gitu ya di ITE. Tapi kita harus hati-hati, karena sebenarnya dalam semangat perkembangan ya, teori akasih manusia, yang lebih kita dorong sebenarnya bagaimana ke depan soal-soal penghinaan ini tidak lagi mengarah ke arah pidana. Tetapi sebisa mungkin ke depan adalah itu soalan berdata. Jadi kalau ada orang masih terhina ya gugat gitu. Jangan kemudian mengatalkan polisi dan sampai di penjara gitu. Berapa banyak orang di penjara gara-gara problematika antara orang yang saatnya menghinain. Hilang di satu aturan, muncul lagi di aturan yang lain. Hmm, gimana menurutmu kira-kira? Tulis ya di kolom komentar. Anggaran pendapatan dan belanja daerah DKI Jakarta tahun 2023 disahkan dalam rapat paripurna DPRD kemarin. Jumlahnya total mencapai 83,78 triliun rupiah. Hmm, buat apa aja ya? Dapat disepakati APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2023 sebesar 83,781,085,902,192 rupiah. Selanjutnya terhadap rapat berdata tentang APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2023 akan diparikunakan pada hari Selasa tanggal 29 November 2022. Untuk itu, keabsahannya saya tanyakan sekali lagi. Apakah dapat disetujui? Duh! Pengesahan APBD DKI Jakarta ini dipimpin Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edy Marsudi. Nilai APBD diperoleh setelah melewati pembahasan dalam badan anggaran DPRD DKI. Besaran yang disepakati bersama pemerintah Provinsi DKI Jakarta memengkak dari pengajuan awal lewat kebijakan umum anggaran dan Pelafon Prioritas Anggaran Sementara atau KUA-PPAS. Pada rancangan APBD sebelumnya, telah disepakati DPRD DKI dan Pemprov DKI sebesar Rp82,5 triliun dalam MOU-KUA-PPAS. Memengkaknya anggaran disebabkan adanya proyeksi peningkatan sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA tahun 2022 yang sebelumnya sebesar Rp6,7 triliun menjadi Rp7,9 triliun. APBD ini terdiri dari pendapatan daerah sebesar Rp74,38 triliun, belanja daerah Rp74,61 triliun, dan surplus Rp233 miliar. Kemudian penerimaan pembiayaan daerah Rp9,40 triliun yang terdiri dari SILPA tahun 2022 sebesar Rp7,97 triliun, dan penerimaan pinjaman daerah Rp1,42 triliun. Ada juga pengeluaran pembiayaan sebesar Rp9,16 triliun yang terdiri dari penyertaan model daerah Rp7,20 triliun, pembiayaan pokok utang Rp1,78 triliun, dan pemberian pinjaman daerah Rp176 miliar. APBD tahun 2023 juga meningkat dari tahun sebelumnya. Era APBD tahun anggaran 2022 tercatat di angka Rp82,47 triliun. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah DKI, Michael Rolandi, mengatakan bahwa APBD 2023 ini akan fokus untuk tiga isu prioritas, yakni pengendalian banjir, kemacetan, dan antisipasi dampak resesi ekonomi. Kegiatan dalam pengendalian banjir mencakup pembangunan infrastruktur antisipasi banjir, diantaranya pembangunan waduk, tanggul pengaman pantai, hingga pengadaan pompa dan pintu air. Sedangkan program penanganan kemacetan mencakup pembangunan infrastruktur pengurai kemacetan, seperti MRT dan LRT. Selain itu, untuk penyaluran subsidi operasional Transjakarta, MRT, LRT, hingga pelayanan angkutan bus sekolah. Ada pun kegiatan untuk mengantisipasi dampak resesi ekonomi, antara lain subsidi pangan, Kartu Jakarta Pintan, Kartu Lansia Jakarta, Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta, dan Kartu Anak Jakarta. Anggaran sisanya dialokasikan untuk belanja pendidikan dengan persentase 21,09% dan standar pelayanan minimal kesehatan sebesar 13,47%. Selanjutnya, APBD DKI 2023 akan dituangkan dalam peraturan daerah DKI Jakarta tentang APBD DKI tahun anggaran 2023. Ya, semoga naiknya anggaran berbanding lurus dengan meningkatnya program-program dari Pemprov DKI. Dan yang paling penting, semoga program-program dirasakan langsung manfaatnya oleh warga. Gunung berapi Mauna Loa di Hawaii, Amerika Serikat, meletus untuk pertama kelingnya selama hampir 40 tahun. Letusan ini terjadi pada Senin 28 November 2022 kemarin. Mauna Loa tercatat telah meletus 33 kali sejak 1843 dan terakhir kali meletus pada 1984. Dilansir dari CNN International, observatorium mengungkap letusan dimulai di Mokuaweweo, puncak kaldira Mauna Loa, sekitar pukul 23.30 waktu setempat. Survei geologi Amerika Serikat menyatakan letusan ini tak mengancam masyarakat, meskipun terdapat lahar yang mengalir di salah satu sisi gunung dan kepulauan asap masih menutupi area di Mauna Loa. Beberapa waktu kebelakang, Mauna Loa memang telah dalam keadaan bergejolak. Pada Juni 2022, aktivitas gempa mengalami peningkatan dari 5 menjadi 10 gempa bumi per hari. Pada Juli hingga Agustus, intensitasnya meningkat lagi menjadi 10 hingga 20 gempa bumi per hari. Rekor gempa terbanyak tercatat pada 23 dan 29 September dengan intensitas 100 gempa bumi per hari. Selama 22 hari, Mauna Loa terus memproduksi lava yang mencapai sekitar 7 km ke Hilo, kota terbesar di Pulau Hawaii. Lembaga Survei Geologi Amerika Serikat, USGS, menyatakan aktivitas Mauna Loa beberapa waktu kebelakang sangat dinamis. Mauna Loa adalah salah satu dari 5 gunung berapi yang membentuk Big Island Hawaii, yakni pulau paling selatan di kepulauan Hawaii. Gunung ini bukanlah gunung tertinggi, tapi jadi gunung terbesar yang membentuk sekitar setengah dari daratan pulau tempat Mauna berdiri. Gunung Mauna Loa berdiri tegak 4169 meter di atas permukaan laut dan jadi gunung api teraktif di dunia. Kawah puncak Mauna Loa berada sekitar 21 mil di sebelah barat Kilauea, gunung berapi yang meletus berbulan-bulan pada 2018 dan menghancurkan lebih dari 700 rumah di lingkungan Leilani Estates. Sebagai tindak pencegahan, dua tempat perlindungan telah dibuka. Populasi Hilo sendiri berjumlah 45.248 penduduk per 2022. Para ahli memperingatkan bahwa angin dapat membawa gas vulkanik dan palace hair, yakni butiran halus yang terbentuk ketika lava membeku dengan cepat di udara. Layanan cuaca nasional di Honolulu memperkirakan abu ini berpotensi dapat berakumulasi di beberapa daerah pulau itu. Para ahli masih terus memantau pergerakan lava yang mengalir dari Mauna Loa. Stay safe untuk para warga di sana ya. Tetap waspada dan maksimalkan tindakan pencegahan untuk meminimalisir dampak bencana ini. Itu tadi serapan informasi kamu hari ini. Narasi pagi akan hadir lagi besok pukul 8 waktu Indonesia Barat. Live di Instagram Narasi Newsroom dan Matanajwa. Sehat selalu ya kawan. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.